ya Halo kawan-kawan kembali lagi bersama kita ya channel di channel ini video lanjutan dari yang kemarin yang saya menggunakan helm JPX MX726R sama action cam dari Akaso V50 Pro untuk kualitas lowlightnya di malam hari Akaso V50 Pro ini kurang bagus tapi untuk Ace nya ya elektronik image stabilization nya itu cukup bagus saya cukup suka kan gitu dia di siang hari cukup cantik lah hasil videonya ya bisa kita melihat di video sebelumnya kan gitu ini video lanjutan sayang dibuang ya saya masih nyari-nyari racikan nih belum belum sepenuhnya fix kan gitu jadi ini koreksi dari video sebelumnya yang sebelumnya saya akan mengikuti action camnya itu saya letakkan di dagu ya kan tapi mengikuti arah si arah si dagu gitu Jadi kalau kita mengikuti arah si dagu lurus dengan si dagu hasilnya itu dia dongak ke bawah temen-temen dia lebih viewnya lebih ke bawah kan gitu jadi ini setelah saya nontonin ya kan saya koreksi agak dongakin ke atas sedikit berarti posisi helo dari lurusan si dagu kita angkat sedikit kan gitu jadi lebih lurus dia pandangannya ke depan inilah hasilnya akan gitu jadi ini masih awal sih inilah koreksi dari video yang sebelumnya kan gitu saya masih nomor raci ke masih nyari-nyari racikan sih ini juga belum pakai mic ya kan nanti kita buka tunjukin juga video yang udah pakai mic eksternal itu gimana kan gitu hasilnya tapi ikutin aja video perkembangannya kawan-kawan ya sepertinya si Akaso ini Akaso V50 Pro ini ya khususnya ya untuk kualitas suara jangan diharap sih untuk kualitas suaranya bisa dibilang jelek walaupun udah pakai mic eksternal kan gitu oke lah lanjut nonton aja ya thank you dan tau nah Nah teman-teman bisa rasakan sendiri ya dari hasil video yang kita rekam ya Kualitas Ace-nya Electronic Image Stabilization-nya Seberapa guncang dia Kalau yang saya pakai selama ini ya Yang saya alamin sama saya Itu koreksi-koreksi lagi setelah buat-buat videonya ya Guncangannya itu termasuk lembut sih Termasuk enak Cuman memang kalau malam hari Ya kan hasil videonya itu kurang bagus Noise-nya itu terasa kali ya kan Kecuali kok agak terang ya Agak terang bisa lah Cuman memang kokoknya kalau di malam hari dia kurang bagus ya kan Saya coba bandingin sama teman-teman yang udah pro lah ya Beda memang Mereka pakai GoPro mungkin ya Wow malam hasilnya bagus sekali terang kali kan gitu Punya kita ya namanya masih coba-coba ya Akasu ke-50 pro rasanya-rasanya udah oke lah Tapi sekarang udah gak keluar lagi dia Ada yang bilang juga produk gagal atau gimana gitu Ini suaranya sih saya Merasa Ini belum pakai mic eksternal nih Dari video ini ya kan Masih kita tes Kosong Pokoknya murni langsung dari syakasunya gitu Berikutnya nanti kita akan tes Kita akan menonton video kita ngetes pakai mic eksternal dari headset video kazek lah Kita potong kan gitu Sudah itu kita pakai mic dari toughware dan mic clip on Ya kan dari toughware Gimana suaranya Cuman Saya kurang puas sih Ya nanti saya upload juga berikutnya Ya kan Temen-temen juga bisa lihat story-story kita ya kan Pengujiannya Gimana-gimana Saya buat apa-apa aja Ini edisi sayang dibuang sih ya Sebenernya ya Banyak udah saya buat Video-video pengujian Sebelum kita nomoran chicken yang oke Tapi sayang dibuang nih Jadinya kita mau lanjut ke Step yang berikutnya Untuk bikin video yang lebih oke pun juga Aduh Terduduh deh Sayang kali yang ini kok Udah kita buat kita hapus gitu aja Lumayan teman-teman konten Hehehe Oke deh lanjut Terima kasih telah menonton Nah itu kan Kita belok-belok gitu kan Kita kayak nyelip-nyelip Nah mereng sana-sini Cuman ada temen-temen yang bilang juga ya Dari Bang Bagi Tips ID Saya beli adapter eksternal Untuk mic eksternal si Akaso V50 Pro ini sama Bang Bagi Tips ID Kan gitu Dia bilang Akaso V50 Pro ini ya Untuk kita atas bawah Pandangan atas bawah ya Berarti tilt up tilt down Ya kan Itu masih termasuk bagus Tapi kalau kita nengok kanan-kiri ya Berarti Istilahnya kalau di kamera movement itu Panning Pan kanan-pan kiri Ya kan Itu jelek Patah-patah dia Tapi kalau untuk kita nengok atas bawah Itu bagus kan Wow Setelah saya coba Ya bisa dibilang gitu juga sih Kalau kita tiba-tiba nengok ke kanan Atau nengok ke kiri kan Agak-gak gitu bagus Tapi kalau atas bawahnya memang Ya udah bagus sih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Nah disini teman-teman bisa lihat juga ya Videonya kita percepat ya Karena Ada yang kita cut juga Jadi setelah kita percepat Kita cut Dan kita cari mana yang Nggak perlu Kali-kali Sama kayak Mubazir ya Kalau dipanjang-panjangin Bagus secara konten Ya nggak secara durasi Tapi Ya nonton bosan Kita ngerti sangat itu Jadi kita potong aja Ya kayak ini Langsung kita loncat ke Yang mana Oke Jadi teman-teman bisa lihat Pas kita percepat juga kan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.